Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa untuk subscribe channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa untuk subscribe channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasi. model ini bisa ya? bisa, bisa banget custom ya? ya custom bisa oke, sip, di dalam ada apa? ada ada teman-teman yang tadi ditanyakan penjahit siapa? oh ada penjahitnya ini proses halo ibu-ibu jadi lagi bikin? bikin tas tas, oke tas ini kreasinya dari mana? ngeliat foto atau imajinasi sendiri atau tuntutan pimpinan oh pimpinan bilang, coba bikin yang ini yang paling laku, yang paling laku itu yang model apa? yang paling disukai hampir semua ini seimbang, ini soal selera ini kalau ibu-ibu dari mana? kelompok mana? kelompok akuran, jadi berbeda-beda gitu ya semuanya beda-beda datang disini kalau ada order gitu atau tiap hari akan memproduksi sekarang di tempatnya kita fasilitasi mesin oh disana ada juga betul, jadi mereka gak perlu lagi tiap hari harus kesini oke, kerja disana tinggal nanti di di akumodir disini ini dari dulu nol sama sekali gak bisa jahit gak bisa jahit terus diajarin sampai sampai se-detail ini suami kerja apa? suami kerja orang tua tanggal jadi dia kepala rumah tanggal ibu ini dulu yang ngajarin ini jadi kita sering sering mengajarin jadi kalau ada yang baru diajarin gitu ya oke ini yang ngejahit baju-baju desainer desainer oh kalau ini tas ini baju merknya apa ya? namanya sih jadi satu rumah kreatif dan pintar rumah kreatif dan pintar gitu kan orang udah tahu ada ciri khasnya tapi tidak tertutup kemungkinan ngikutin tren ya iya jadi ada berapa ibu-ibu yang ingin ikut pemberdayaan ekonomi disini? di setiap kelompok itu ada beberapa orang lagi apa-apa? kalau total semua dari awal itu sama-sama 2 ribuan lebih itu kan ada ex-Napi yang atau masih dalam apa ya status Napi yang dikasih kesempatan untuk belajar disini dia boleh pilih apa aja? boleh tidak harus pewarnaan tadi tidak harus itu? kalau tahapan kita sebelumnya kita bawa ke psikolog dulu jadi disana kita gali minat bakat nanti teman-teman psikolog kasih ke kita oke nanti dipelajarinya itu sesuai dengan resep dari teman-teman kalau tidak percuma kita paksakan sesuatu yang dia nggak suka ya? betul dia nggak akan bisa jadi ini tempat punya sendiri? belum kami masih sewa dari awal Pak oh sewa selesai bebasnya selesai pendidikan bulan 6 ibu bulan 6 ibu bulan 6 kemarin ibu? udah setahun setahunnya lalu oh ini ibu sudah setahun tapi ibu ini berprestasi di dalam sana dia potensial ngajarin yang lain dari lapas ya ibu ya? iya kalau ibu? ibu yang mau ngantung ngajarin oh ngajarin oh ngajarin kirain sipirnya jadi bapak dengan keterampilan ini ada manfaatnya lah ya kita bisa bangkit mandiri ya apa kesalahannya? ibu? kalau ibu ibu udah nggak harus keras ibu kemarin pasal berapa bu? 328 328 328 apa itu? apa itu bu? 328 terminarnya terminarnya apa semalam? kemarin miskomunikasi dengan calon jemaah umrohnya lah jadi dianggap memeras iya karena tidak berangkat padahal udah setor tapi padahal masih proses dan masa pandemi pandemi ini prosesnya sesuatu iya jadi kurang memahami lah kliennya iya iya tapi sekarang udah punya keterampilan ya wih pinter jadi pak pinter berprestasi ya oke terima kasih semangat 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 untuk bangkit kembali setiap orang pasti melakukan kesalahan dalam hidup tapi jangan digunakan lagi kalau kita bisa menghindar ya kita menghindar dengan cara yang positif seperti ini ya ya pak ya udah saya pakai ya hahaha oh bukan itu itu ya oke ibu terima kasih terima kasih instruktur terima kasih silahkan lanjut iya sampai jumpa lagi semangat semangat ya mas arifin sebelum cerita tentang katanya diusir-usir tadi ini tempat keempat pertama satu dua tiga empat lima tujuh ini tempat yang ketujuh dan itu bukan milik sendiri bukan sementara yang tergantung pada kegiatan di industri kreatif sini itu banyak sekali banyak sekali ini pemberdayaan ibu-ibu tadi kaum perempuan pemberdayaan penyandang disabilitas itu ex-napi atau narepidana yang sedang dalam proses latihan kerja terus kemudian lansial lansial ada juga ya sekian banyak orang tergantung tapi belum punya tempat sendiri oke kok mau karena memang dari awal komitmen kita kan bagaimana bisa kelompok-kelompok masyarakat itu bisa punya wadah sih sebenernya tapi awalnya dari mana pikiran seperti itu mas arifin dulu saya guru 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 sampai hari ini masih guru atau gurunya berbeda sasaran bukan siswa lagi sekarang tidak formal tapi informal gitu ya iya dulu guru apa ya guru SMK di salah satu di Banjarmasin saya teknik mesin sarjana iya sarjana teknik mesin iya dulu saya ke prodi juga di salah satu SMK karena harus ada dua pilihan kan yang kalau sudah lima tahun biasanya kan harus masuk database sebagai pegawai negeri sipil oke saya langsung resign waktu itu jadi sebelum diangkat jadi PNS sudah resign karena kecewa atau karena karena memang saya sudah berniat lima tahun cukup untuk mengabdi di sekolah itu dan memang saya harus punya visi misi yang harus saya jalankan gitu apa itu visi misinya bikin sekolahan sih yang sebenarnya sekolahan sendiri ya sekolahan sendiri yang memang tidak terpaku dengan formal oke itu idenya datang dari dulu saya tuh awalnya mengamen dulu mengamen ya habis dari berhenti jadi guru itu saya mengamen dulu karena ya waktu itu ya lebih suka ke anak-anak jalanan sih waktu itu dulunya jadi ini sebenarnya sudah ada panggilan ini calling gitu ya karena dulu waktu kuliah juga kan ya karena waktu itu kuliah itu juga karena ya bukan bukan orang yang berada sih sebenarnya memang malam tua pekerjaannya apa? kalau bapak dulu almarhum itu kerjanya buruh tukang beca sama umulung pemulung? iya ibu? ibu yang bersihin berapa keluarga ini? saya berlima oke berlima ya dengan situasi seperti itu saudara-saudara yang lain sekolahnya tingkatnya apa itu? ada yang selesai sampai SMK kok? cuma saya yang berani sampai ngambil pilihan untuk menjadi sarjana di keluarga dari mana biayanya? jadi dulu itu waktu diploma tiga saya dapat beasiswa nah terus kemudian kan jadi guru 5 tahun terus keluar jadi ini sudah berapa tahun ini rumah kreatif pintar ini? sejak saya risen 2015 sejak itu dirintis ini? iya bersama siapa aja itu? jadi saya dulu punya teman-teman itu yang masih status ada kejalanan kemudian ada yang bekas dulu siswa saya bantuin juga termasuk ada juga yang dari Panti tadi mas Anan iya dia juga ngebantu ngerintis tuh dari awal sampai akhirnya di 2016 sebenarnya ada komunitas yang menyarankan sebaiknya dibikin lembaga resmi karena kegiatannya udah cukup lumayan jelas jadi akhirnya perlu payung jadi akhirnya kita karena kita bukan basic orang hukum jadi nggak paham apa itu illegalitas dan sebagainya ternyata memang diperlukan perlu bentuk badan hukum badan hukum di 2016 tapi ngomong-ngomong modalnya berapa waktu itu? ini kan harus punya modal ini modalnya ini jasa kita kan dulu ngamen di seiring alun-alun banjarmasin itu teman-teman ini pake custom cosplay ada yang horror kuntilanak sendel bolong jadi kan wisatawan dari situ dapet duit saya yang nyanyi nanti dikasih 2 ribu 4 ribu kita kumpulin semua dulu kita lebih kepada daur ulang kerajinan daur ulang jadi disini ada hasil karya kita kita kasih standing banner kita ngamen di sampingnya sampingnya teman-teman yang pake custom cosplay daur ulang apa dulu? jadi segala macam produk yang berkaitan dengan recycle kita buat ada yang dari limbah plastik jadi kantong kresek itu kita setrika kita jadikan produk nah itu jadi di apa nam dikejar pol PP sampai ditegur pimpinan daerah itu beberapa kali sering karena ya tidak padahal misinya mulia ya cuma orang kalo ngeliat pengamen di jalanan menakutin orang katanya iya suka meras juga katanya gitu kan oke tapi itu dilakukan untuk memulai sesuatu seperti yang sekarang kita lihat ini ya kenapa diusir tadi ya dari dari mana itu? siapa yang usir dari lingkungan tempat rumah kreatif ini berada? iya jadi akhirnya kita langsung suruh pergi dari situ yang sebenarnya itu rumah saya sendiri